Intro Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Febriani Elvida atau biasa dipanggil Febi dalam seri Kehidupan Kampus Yang Bijaksana atau Silgy Rown Dayak Sengwal Sebelum-sebelumnya kita banyak membahas tentang percakapan antara mahasiswa dan juga pengajarnya mahasiswa asing tentunya ya jadi kita mengetahui bahasa Korea yang seperti apa sih yang harusnya kita gunakan ketika kita bercakap-cakap atau memberikan atau mengirim pesan kepada pengajar kita orang Korea nah pada kesempatan kali ini kita juga akan melihat lebih lanjut ya percakapan antara mahasiswa asing dengan pengajarnya kalau sebelumnya ada Kim Gyo Sunim kita akan lihat nanti siapa ya nah di pelajaran kali ini seperti biasa saya akan menjelaskan tentang Neung Aimi atau Sol Myung jadi saya akan menjelaskan situasi dari apa namanya percakapan ini kemudian tentunya dengan Moon Bob atau tata bahasa yang keluar disitu dan ada Bandepiohion atau Express yang berlawanan maupun Banmal dan juga Cundemal dan kita juga akan melihat tentang kosa kata-kosa kata yang baru dan juga bagaimana cara menjawab dedap halte gitu ya kita langsung aja karena sedikit banyak ini ya materinya nah kita lihat dulu disini oke ternyata masih Kim Gyo Sunim jadi mahasiswa A dengan Kim Gyo Sunim saya akan seperti biasa saya akan baca terlebih dahulu ya teman-teman ya jadi mahasiswa A dengan Kim Gyo Sunim saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan nah ini panjang banget ya jadi percakapannya cukup rumit daripada dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya tetapi kita akan lihat terlebih dahulu kayak kosa kata dan juga tata bahasa yang digunakan oleh Kim Gyo Sunim dan juga mahasiswa kalau disini lebih banyak Kim Gyo Sunimnya ya jadi kita bisa melihat kalau Kim Gyo Sunim masih menggunakan bahasa yang yang santai, yang apa namanya yang tidak formal seperti itu sementara mahasiswanya tentu saja masih tetap menggunakan bahasa yang hormat nah kita akan lihat yang pertama Kim Gyo Sunim nah tadi ya saya sudah baca ya Anyong gitu ya Anyong kita tahu itu adalah kependekan dari Anyong Haseyo dan sudah sangat orang-orang pada banyak tahu ya tentunya dengan apa namanya konten-konten Korea yang sangat banyak bersebaran dimanapun itu ya jadi teman-teman pasti tahu Anyong itu adalah halo atau misalkan apa kabar hei selamat pagi, selamat siang dan lain-lain sebagainya Anyong Aka label test tenen ibanio nente tasi chonce jokoro simsa eso sam eipanoro hakiro eso hai halo gitu ya Aka label test nah kita lihat disini Aka itu apa? Aka itu adalah tadi kalau jigem kan sekarang nih Aka itu tadi berarti sudah selesai ya Aka label test tenen nah label test label test ini adalah level test atau tes level ya tes kenaikan level ujian kenaikan level seperti itu atau misalkan ujian penentuan level juga bisa ya label test tenen ibanio nende kamu itu kelas dua maksudnya mungkin kelas yang nomor dua seperti itu ya kamu kelas nomor dua iyo nende nah kita lihat disini iyo ta itu beliau menggunakan yang lampau kenapa? karena Aka Aka kan tadi berarti Aka ibanio nende nende itu kayak memberikan informasi seperti itu ya 다시 chonce jokoro simsa eso nah kita lihat disini 다시 chonce jokoro simsa eso dashi itu adalah lagi apa namanya sudah melakukan kemudian lagi itu adalah dashi chonce jokoro chonce jokoro itu adalah secara keseluruhan jadi chonce itu adalah seluruh semua jokoro secara keseluruhan simsa eso simsa itu adalah menguji jadi maksudnya mengecek lagi menguji lagi jadi mungkin sonseng nim josunim josunimnya apa namanya mengecek lagi menguji secara keseluruhan lagi sam ei banero haki ro eso kita memutuskan untuk maksudnya memasukkan kamu ke level sam e atau ke kelas 3a seperti itu mungkin awalnya dia dapetnya level 2 atau kelas 2 kelas nomor 2 tetapi ternyata setelah dicek kembali di apa namanya dinilai kembali jadi yang level 3a seperti itu ya sam ei banero haki ro eso nah kita lihat disini ada simsa eso dan giro eso simsa hata itu adalah menilai lagi ya kemudian eso aoso ini adalah lalu maka gitu ya kemudian seperti itu jadi kayak dia sudah melakukan ini maka sebabnya ada hasil dari sebab ini kayak gitu ya ternyata kamu masuknya sam ei ban jadi haki ro eso giro heta itu adalah memutuskan untuk bla 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 jadi hada disini maksudnya memasukkan dia ya ke level sam e kayak gitu 3a seperti itu jadi misalkan teman-teman memutuskan atau bertekad atau memutuskan untuk diet misalkan pakai dayo teru haki ro heta itu juga bisa atau misalkan memutuskan untuk makan mo kiro heta atau misalkan kombu haki ro heta kombu haki ro heta kayak gitu ya jadi kosa kata yang berupa kata kerja ditambah kiro heta kiro heta seperti itu heta dan lain sebagainya jadi biasanya digunakan untuk mau melakukan sesuatu dan dia sudah bertekad seperti itu ya contohnya selain itu apalagi ya misalkan dia mau pergi dia memutuskan untuk pergi berarti kagiro heta seperti itu oke tidak masalah ya teman-teman ya nah oke kita lihat iltan iltan suap heb bo nomu oreo myon banel jojong he julge nah kita lihat iltan iltan suap heb bo nomu oreo myon banel jojong he julge kayak gitu ya iltan itu kayak first pokoknya pertama-tama pokoknya gitu ya pertama-tama suap heb bo kamu coba kelas dulu kayak gitu ya nomu oreo myon kalau terlalu sulit myon itu adalah kalau jika apabila seperti itu ya nomu itu adalah sangat ya sangat sulit nomu oreopta kalau sangat sulit nomu oreo myon jadi disini menggunakan biop itu ya oreopta itu adalah salah satu bentuk biop yang tidak ini ya tidak apa namanya irregular seperti itu jadi ketika ada biopnya dia diganti menjadi u oreo myon seperti itu nomu oreo myon banel jojong hejul ke nah jojong hada itu maksudnya diatur lagi kita akan mengatur kelas semu lagi seperti itu ya banel jojong hejuda jojong hejul ke beliau karena pakai banmal tidak pakai yo kalau misalkan kita ke beliau misalkan jojong hejul ke juda itu honorifiknya adalah derida jadi teman-teman ketika menggunakan itu untuk yosunim jojong hejul misalkan derida seperti itu kalau disini pakainya juda jojong hejuda jojong hejul ke seperti itu kemudian ama kuenchan koye ama itu adalah mungkin kuenchan koye kuenchanta itu adalah tidak apa-apa tapi disini ditempel el koye el koye ini adalah versi banmal dari el koyeyo jadi kuenchan koyeyo tetapi beliau menggunakan banmal jadi kuenchan koye mungkin tidak apa-apa tidak masalah seperti itu ya jadi mungkin you'll be okay kuenchan koye kamu tidak bakal kenapa-kenapa tidak akan ada masalah seperti itu jadi intinya si mahasiswa ini tadi label test ternyata harusnya dapatnya iban tetapi setelah dashi simsahesok simsahesok maksudnya dia dijadikan sam ei ban kayak gitu kemudian kim gyo suni meminta untuk il tan suop heboku kalau misalkan nomu oryomion kayak gitu ya cojong hejulke panel cojong hejulke dia akan mengatur lagi untuk yang ban atau kelas seperti itu kuenchanan koye mungkin kamu tidak apa-apa tidak ada masalah kayak gitu kita lanjutkan nah kemudian beliau menjawabnya seperti apa si mahasiswa ini ne algesemita berarti kan sudah mengerti ini ya sudah mengerti berarti ne algesemita baiklah saya mengerti ne algesemita atau misalkan kadang kita juga bisa ne algesoyo tetapi lebih formal lagi algesemita seperti itu ya algeta teman-teman suka dengar juga arah so kayak gitu arah soyo tetapi lebih pas yang algesemita ne algesemita i get it i understand saya mengerti seperti itu ya i understood seperti itu kemudian kim yosun ini bilang apa gurom whiting whiting itu adalah apa namanya semangat seperti itu ya kalau begitu semangat maksudnya karena mungkin si mahasiswanya ini agak bingung kayak aduh benar gak sih yakin gak sih saya bisa masuk ke saham eiban kayak gitu tetapi kim yosun ini memberikan semangat gurom whiting nah biasanya ini sangat banyak didengar ya teman-teman whiting atau misalkan pakai yang apa ya aca-aca whiting seperti itu jadi whiting untuk kayak memberikan semangat biasanya kita pakai semangat kayak gitu ya kalau dalam bahasa korea whiting nah padahal ini sebenarnya dari bahasa inggris mungkin ya kayak fighting itu kayak berusaha kayak gitu ya melawan seperti itu whiting kayak melakukan sebaik mungkin seperti itu jadi untuk belajar kung bu whiting gitu ya semangat whiting gitu ya semangat belajarnya kayak gitu atau misalkan apa ya dayot whiting semangat dayot kayak gitu atau misalkan dan lain sebagainya ketika memberikan semangat kepada teman-teman yang mungkin melakukan atau akan mengalami sesuatu atau akan mencoba sesuatu dan lain sebagainya kita lanjutkan ya nah ini ini kan berarti dia menjawab lagi ini kira-kira ya tapi ini beliau dia jawabnya jam 10 malam ya teman-teman mungkin bisa diperhatikan kembali ya mungkin jamnya ketika menulis atau memberikan pesan kepada dosen kalau memang beliau tidak memberikan pesan dahulu kita coba mungkin tidak terlalu malam ya untuk memberikan pesannya ya nah beliau si orang ini mahasiswa ini bilang saya tidak bisa melakukan dengan baik itu melakukan dengan baik itu melakukan dengan baik tidak bisa berarti kalau tidak bisa melakukan dengan baik Anda bisa mengatur atau misalkan mengganti kelas saya menjadi kelas 2 kayak gitu ya kelas nomor 2 kayak gitu nah ini dia pakai tanda pentung ya mungkin akan lebih baik misalkan koma kayak gitu ya banyak kalau sam ee taragal suopsemyon nah daripada caral suopsemyon mungkin maksudnya adalah tidak bisa mengikuti kalau tidak bisa mengikuti berarti taragada taragada itu adalah mengikuti taragal suopta tidak bisa mengikuti kalau tidak bisa mengikuti berarti taragal suopsemyon jadi kalau mungkin kita maksudnya oh kalau saya gak bisa mengikuti gitu ya jadi pakainya taragal suopsemyon ibanero nereogado twilkayo bolehkah saya turun ke level atau ke kelas nomor 2 kayak gitu ya nereogada itu maksudnya turun gitu ya bisa juga ketika teman-teman naik turun tangga naik itu adalah olagada turun adalah nereogada nah kita mengenal do a o do twilkayo jadi boleh gak kira-kira boleh gak tu twilkayo misalkan saya boleh makan ini gak kira-kira mogo tu twilkayo boleh gak saya kira-kira pergi ga tu twilkayo seperti itu ya jadi kalau mokta itu karena dia ada bacimnya ada huruf konsonan di bawahnya berarti pakai o do twilkayo mogo tu twilkayo kalau yang kata itu kan dia harusnya pakai a ya ga tu twilkayo seperti itu atau misalkan apalagi mengikuti taragata taragato twilkayo itu juga bisa ya kemudian boleh gak melakukan sesuatu heto twilkayo itu juga bisa jadi intinya si mahasiswa ini agak kurang yakin ya jadi dia memastikan apakah bisa kalau misalkan dia tidak bisa mengikuti dengan baik di kelas yang sam eban seperti itu jadi apakah boleh nih nanti turun ke level nomor 2 jadi mungkin sebenarnya dia mampu tapi dia kurang yakin ya nah teman-teman ini apa namanya yang kalau yang jujung hal su isemika itu kan berarti el su ita itu kan bisa ya jujung hal su iso jujung hal su isemika tetapi diganti seperti nereo gadu del kayo seperti itu tapi misalkan teman-teman memang mau pakai el su isemika seperti itu tapi kan ini untuk profesor ya jadi bisa juga teman-teman menambahkan si ya untuk honorifiknya jadi misalkan jujung hal su isu seo jujung hal su isu simika kayak gitu ya jadi pakai isu si da pakai e kemudian si seperti itu tetapi kalau yang yang lebih mungkin lebih naturalnya berarti kan itu di posisinya si mahasiswa ini jadi tidak perlu menanyakan pakai honorifik seperti itu oke sampai sini tidak masalah ya kita boleh lanjut ya kita lanjutkan kemudian Kim Gyo Sunim gimana menjawabnya iso kayak gitu maksudnya jujung hal su iso kayak gitu jujung hal su iso kayak gitu cuman beliau menyingkat ya karena ban mal jadi iso kayak gitu bisa-bisa maksudnya hal su iso seperti itu hal su iso hal su iso uriga bogin iban bodanen sambani majil kokat cuman minsogi senggagi jungyo hanika iljuil suap marhejo uriga bogin itu maksudnya kayak uriga bogienen kayak gitu ya kayak apa namanya yang kita lihat kita pikir kayak gitu iban bodanen daripada kelas dua level dua sambani majil kokat cuman level tiga lebih cocok mata itu adalah cocok majil kokat cuman el kokat cuman itu adalah sepertinya akan gitu ya sepertinya akan cocok dengan maksudnya sepertinya akan pas dengan minsog nah disini hakseng irumnya nawa yu minsog namanya ternyata hakseng irumi minsog yu jadi namanya haksengnya adalah minsog tetapi disini ada jiman jiman itu adalah tetapi jadi teman-teman bisa menggunakan di depan kalimat misalkan hajiman seperti itu atau misalkan ditempel dengan kosa kata atau yang berbentuk kata kerja maupun kata sifat ya misalkan disini kaciman ya atau misalkan gajiman mogot ciman mogjiman seperti itu ya jadi yepe jiman dan lain sebagainya jadi bisa ditempelkan dengan kosa kata baik kata sifat maupun kata kerja seperti itu minsogi senggagi jungyohanikah minsogi senggagi minsogi senggagi itu adalah pikiran atau kayak apa namanya pikiran atau pendapat ya maksudnya senggak disini adalah pendapat dari minsog itu jungyohada jungyohada adalah penting nikah apa nikah nikah itu karena jadi sama seperti yang aoso itu ya cuman kalau nikah ini dia bisa digunakan ketika teman-teman mau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu di belakangnya atau kayak mau kayak misalkan mengajak seseorang kayak gitu itu pakai yang nikah jadi minsogi senggagi jungyohanikah iljuyil suophaku marhejo karena pendapat minsog penting jadi iljuyil suophaku kamu apa namanya mendengarkan kelas selama satu minggu iljuyil itu adalah satu minggu nah ini sama seperti yang sebelumnya kita belajar tentang lantai lantai itu kan ceng ya kalau juyil itu minggu sama-sama pakai yang ili samsa jadi misalkan teman-teman dua minggu ijuyil atau misalkan juyil tapi kalau ini iljuyil suophaku jadi kamu mendengarkan kelas dulu selama satu minggu marhejo kemudian kemudian go ya bla 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 go itu adalah kemudian kalau jiman tadi tetapi go itu kemudian atau lalu kemudian marhejo marhejo itu adalah kasih tahu kami beritahu kami kayak gitu ya malhada itu adalah berbicara atau memberitahu seperti itu ya judah itu kayak oh kalau marhe judah itu adalah memberitahu kalau marhada itu adalah berbicara seperti itu ya marhejo itu maksudnya uriante kimkyosunimante atau misalkan siapa hante gitu ya marhejo kalau misalkan kita menggunakan pakai iyo marhejo itu juga bisa ya atau kalau kita yang mau pakai jondemal misalkan nopimal marsem hejuseyo gitu ya itu adalah marsem kemudian hejuda hejuseyo seperti itu hejushida marsem hejuseyo kayak gitu jadi seorang ini jika level 3 yang terakhir tidak 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 seperti itu harusnya ya kemudian misalkan kimkyosunim o nereo ghatu teo misalkan seperti itu kita mikirnya kamu lebih cocok di level 3 daripada level 2 minso gising gak gichung nyohan nikah tetapi karena pendapat minso penting ilju ilsu hako coba kamu kelas ya mendengarkan kelas satu minggu marhejo kemudian beritahu kami seperti itu teman-teman jadi bisa menggunakan kosa kata kosa kata ini atau misalkan contoh percakapannya seperti itu kita lanjutkan nah ini maksudnya tadi uriga pogin itu maksudnya adalah uriga pogien seperti itu jadi beliau menggunakan benmal dan lebih santai jadi singkat-singkat pogien itu menjadi pogin kalau kita mikirnya misalkan uriga pogien ide yoga cuaya misalkan menurut kita menurut pendapat kita universitas ini bagus atau misalkan film ini menarik dan lain sebagainya tapi disini iban budanan minsek lebih cocok di samban gitu ya daripada iban seperti itu jadi pakai yang pogien uriga budanan iban budanan sambani majel kot keciman nah kemudian disini juga majel kok keciman itu biasanya ada juga pakai kot ya majel kot keciman tetapi karena ini bahasa percakapan di chatting jadi bisa disingkat-singkat seperti itu ya kemudian disini apalagi teman-teman yang mungkin tidak Anda tidak tahu belum tahu tidak masalah ya jadi disini minsock tidak yakin jadi dia bertanya apakah saya bisa ganti kelas atau turun kelas kalau misalkan tidak bisa mengikuti di level 3A kemudian Kim Gyo Sunim bilang oke tidak masalah tetapi coba kamu masuk dulu satu minggu gitu ya il juil suop haku sampai sini tidak masalah ya teman-teman kita lanjutkan nah kemudian bagaimana cara menjawabnya disini tidak ada masalah ya baiklah saya mengerti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi beliau atau si minsock sudah tenang ya karena oke bisa kalau misalkan dia tidak bisa mengikuti di level 3A seperti itu dia bisa turun ke level 2 seperti itu ya jadi coba kita baca lagi dari atas ya ini 만약에 level 3A 따라갈 수 없으면 이번 으로 내려 가도 될까요 우리가 보기에는 뭐 내려 가도 돼 있어 ini boleh gitu 그래 gitu misalkan ya 우리가 보기에는 이번 보다는 sembani 맞을 것 같지만 minsock 생각이 중요하니까 일주일 suop haku 말해줘 kemudian jawabnya 네 알겠습니다 감사합니다 선생님 kemudian ini banyak sekali digunakan jadi ketika bercakap-cakap terutama dengan pengajar kita atau dosen kita atau profesor kita itu harus penting mengetahui kata-kata ini ya dan tentunya yang bentuk honorifik seperti yang tadi pakai she misalkan keshida ishida dan lain sebagainya sampai sini tidak masalah ya teman-teman ya oke kita lanjutkan sudah selesai untuk materi kali ini jadi tadi kita belajar tentang bagaimana Kim Jo Sunim bilang ke Min Sok kalau dia ternyata bisa masuk ke level 3A jadi tadi ya jadi tadi ada Kiro Heta Kiro Heta Kiro Heta itu adalah memutuskan seperti itu ya kemudian ada Sim Sa Heso A O So A O So itu adalah ada penyebab jadi sebab akibat kalau karena begini maka kemudian oleh karena itu seperti itu ya kemudian ada Myon juga disini Myon itu adalah kalau kalau terlalu sulit gitu ya kita akan mengatur kembali kelasnya sama Kuenchanel Koya dari Kuenchanel Koyeyo kemudian Min Sok menjawab Ne Alge Semita di bawah juga ada Ne Alge Semita kemudian kemudian tadi kalau kalau tidak bisa El Suopta El Suop Semion cara El Suop Semion kalau tidak bisa Iban Nero Kato Duel Kayo boleh turun gak ke level dua gitu ya Urigapugin Iban Boda Boda itu adalah daripada jadi maksudnya daripada ini ke Boda misalkan A Boda Binen misalkan daripada A B apa lebih apa seperti itu biasanya nanti pakai Do kayak gitu Do itu lebih kalau misalkan kurang Dol seperti itu jadi Boda ini adalah ketika membandingkan atau ketika Bijo Bijo adalah membandingkan jadi Urigapugin Iban Botanen Sambani Majil Kod Kaciman Majil El Kocata itu adalah sepertinya Jiman itu adalah tetapi kemudian Jungyohan Nika Nika itu juga sama seperti Aoso mirip tetapi ada bagian ini disini beliau menggunakan Marhejo kamu Marhejuseo Masemhejuseo misalnya bilang ke aku nah ini cocok dengan pakai yang Nika kalau misalkan yang di atas itu mungkin agak cocoknya pakai yang Aoso seperti itu ya teman-teman ya jadi Iljuylsubhaku Marhejo kamu kelas dulu satu minggu gitu ya pakai yang Ilisamsa ya Ilisamsa O dan lain sebagainya kayak gitu kemudian Minsok menjawab jadi seperti ini teman-teman bagaimana cara menjawab kepada dosen kemudian apa saja kira-kira yang digunakan oleh dosen atau profesor ketika memberikan pesan kepada kita nah ini seperti ini contohnya bagaimana caranya menjawab dengan natural dan lebih cocok gitu ya apa namanya sesuai dengan kaidah bahasa Korea semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menempuh pelajaran atau studi di Korea dan bisa lebih banyak belajar tentang bahasa Korea yang digunakan di kehidupan sehari-hari di kampus semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di pelajaran atau materi selanjutnya terima kasih banyak sampai jumpa